Timnas Indonesia telah menggelar latihan di Arab Saudi jelang laga perdana Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Lawan Arab Saudi, Timnas pun siap curi poin. Dalam latihan yang digelar pada malam hari ini, sejumlah nama pemain yang berlaga di luar negeri sudah mulai tampak seperti Sandy Walsh, kemudian ada Tom Haye dan juga Jay Ijez. Dalam sesi latihan perdana di Jeddah, hujan deras sempat mengguyur arena latihan Timnas. Manajer Timnas Indonesia mengonfirmasi jika penjaga gawang Martin Paes bisa bertanding melawan Arab Saudi. Kepastian ini didapat usai kegiatan match coordination meeting di Jeddah. Jika diturunkan oleh Sintayong, maka pertandingan melawan Arab ini menjadi debut internasional Martin Paes di Timnas Indonesia. Lalu seperti apa persiapan Timnas Indonesia jelang lawan Arab Saudi besok di laga perdana babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia? Kita sudah bersama dengan manajer Timnas Bang Sumarji. Selamat malam Bang Sumarji. Selamat sore, waktu Jeddah. Salam olahraga. Ini sebuah berita gembira begitu ya, Martin Paes resmi bisa main lawan Arab Saudi besok hari. Kita ingin dengar langsung konfirmasinya dari Anda. Ya, baik. Terima kasih. Jadi, berkaitan dengan Martin Paes, Martin tadi itu ketika saya MCM, itu langsung oleh Medscom disampaikan kalau Martin Paes sudah terekistrasi di pertandingan antara Indonesia melawan Arab Saudi besok, sehingga status Martin Paes sudah masuk dalam daftar 23 pemain yang kita daftarkan, yang didaftarkan. Oke, ini sudah didaftarkan, itu berarti fix besok akan diterjunkan untuk ikut memperkuat squad Garuda? Iya, sudah, sudah fix, sudah clear, dan sudah bisa main bersama dengan 23 pemain yang kita daftarkan. Tidak ada kendala ya, karena ini kan baru bergabung, perlu penyesuaian dengan Timnas yang sudah berlatih sebelumnya? Alhamdulillah kan dari dua hari yang lalu Martin datang gabung dengan kita, latihan, semuanya dalam kondisi yang sangat baik ya, sangat baik, langsung bisa nyatu dengan teman-teman yang lain, dan harapannya sih, sisa waktu hari ini besok komunikasi lancar, baik di latihan maupun di hotel, sehingga dengan kondisi yang ada itu, kemistri terbangun, kemistri terbentuk, maka ya akan bisa membawa dampak yang sangat positif buat tim itu sendiri. Harapan kita bersama ya, dampak yang positif, komunikasi sudah terjalin, kemistri juga harapannya sudah terbangun, itu berarti kemungkinan besar besok di bawah pertama STI langsung memainkan Martin Pais ini? Ya kalau berkaitan dengan line-up, starter, tentu nanti akan kita lihatkan masih ada hari-hari ini OT kan, official training nanti jam 20 waktu jedah, nanti akan kita lihat perkembangannya seperti apa, tetapi kalau melihat kemarin, dua hari latihan bersama memang cukup bagus ya, pembacaan bola, lantas bagaimana refleksnya, luar biasa lah, memang cukup bagus, ya semua tergantung situasi dan kondisi nanti, karena kan yang akan menentukan itu kan malam hari ini nanti, ketika kita OT, pasti akan ketahuan siapa yang akan bermain dan siapa yang akan dicadangkan. Oke, kemudian kondisi pemain sekarang bagaimana? Karena informasinya ini kemarin kan juga sempat turun hujan begitu saat latihan. Iya, jadi hari pertama kita latihan, hari pertama kita latihan, malam itu hujan cukup deras ya, saya juga kaget gitu ya, di arah bisa ada hujan sederas itu, sudah hujan, hujannya deras banget, lantas anginnya kencang, petir, sehingga ya cukup mengkhawatirkan, tetapi, ya karena keinginan kita semua di tim, kepingin mendapatkan yang lebih baik ya, segera terbangun kemistri, ya tetap saja latihan dilanjutkan, istirahat sebentar, begitu agak sedikit reda, kembali latihan lagi sampai jam setengah sebelas malam. Oke, yang penting dipastikan kondisi fisik dari pemain tim nasi ini tetap fit begitu ya, kemudian ini kan lawan Arab Saudi, ini ada instruksi khusus tidak dari STY? Ya, selalu yang kita ingat-ingatkan kepada para pemain adalah jangan sampai terpanjang oleh provokasi, empat pemain yang kemungkinan akan dilenapkan ya, kemungkinan, entah itu dua pemain atau tiga atau empat yang selalu sering buat provokasi. Nah, itulah yang selalu kita ingatkan, siapapun yang diberikan kesempatan untuk membela bangsa dan negara ini, tentu yang utama adalah fokus, konsentrasi, dan tidak terpanjang ketika ada provokasi-provokasi dari pemain lawan, itu yang selalu kita tekankan, supaya apapun hasilnya, itu bisa membawa dampak yang baik. Meskipun kalau kita lihat dari peringkat FIFA ya, ini kan terpaut lumayan jauh nih, dari sisi mental, dari pemain tim nasi ini persiapannya bagaimana? Saya kira kalau kondisi saat sekarang ini, tim nasi Indonesia cukup bagus ya, cukup baik ya, kalau berkaitan dengan mental, saya kira ya tidak usah terlalu diragukan lagi, tidak perlu diragukan lagi, karena kan kita melihat kualitas statistik daripada pemain-pemain yang ada di kita, terutama berkaitan dengan soal kemampuan pribadinya, itu cukup bagus. Hanya sekarang kembali lagi bagaimana kita bisa memotivasi dan meningkatkan motivasi itu, akhirnya jadi aura yang lebih baik untuk membangun suatu kekuatan yang bisa membawa arah lebih positif lagi. di tim nasi itu. Oke, termasuk dengan kehadiran dari Martin Fais ini ya, seberapa besar nih akhirnya melihat, Anda melihat kehadiran dari Martin Fais ini memperkuat skuad Garuda untuk pertandingan esok melawan Arab Saudi ini? Wah, itu kalau kaitannya dengan Martin, memang auranya cukup bagus, dan bisa membawa aura yang sangat positif di tim. Karena sekali lagi, kita memang mengharapkan kekuatan yang bisa memumpah semangat dan menambah semangat, terutama keyakinan. Oke. Terutama keyakinan. Itu, Alhamdulillah cukup baik. Cukup baik, cukup bagus di antar pemain. Dari postur fisik juga nampaknya kan kalau kita lihat kan Arab Saudi ini kan lumayan tinggi nih, dengan adanya Martin Fais yang lumayan tinggi ini juga bisa mengimbangi ya. Apalagi kalau kita lihat track record Martin Fais ini kan sangat piawai gitu dengan menjaga gawang. Ya kalau sepak bola tidak bisa mengandalkan satu orang. Sepak bola itu kan ikatan tim. Jadi ya semuanya punya tugas, peran, masing-masing, siapa berbuat apa. Tentu itu dalam ikatan tim yang sudah direncanakan, baik itu strategi maupun cara bermain untuk bisa mengalahkan lawan. Oke. Kemudian di tengah jadwal yang padat, kemudian lokasi yang berjauhan, ini bisa menjadi kendala tersendiri untuk para pemain tim Nas, terutama mempersiapkan fisiknya? Enggak, saya kira enggak. Enggak masalah ya? Happy-happy sekali di sini, karena cuaca juga, walaupun cuaca itu antara 37-38, tetapi kalau malam kan boleh dikatakan di kisaran 34, 35, 36 gitu. Sehingga kaitannya dengan soal cuaca, saya kira enggak ada kendala. Dan yang harus kita yakinkan kepada para pemain adalah bagaimana bisa membangun kekuatan itu sebaik-baiknya untuk bisa menciptakan peluang, dan paling tidak kita dapat poin lah seperti itu. Nah, ini kan paling tidak kita bisa mencuri poin di sini. Ini kan udah babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia Zona Asia begitu. Yang menjadi hal yang penting untuk disampaikan kepada para tim Nas untuk pertandingan esok hari? Ya, yang pasti satu. Strategi kan sudah disampaikan kepada para pemain. Baik secara tim, baik juga ada tambahan individu yang sudah disampaikan oleh tim kepelatihan. Karena kan di tim kepelatihan itu sangat lengkap. Semua asisten itu ada. Di asisten pertahanan ada, asisten penyerang ada, asisten depan ada, diperada. Jadi semuanya berperan masing-masing dan memberikan suatu strategi yang tepat lah. Sehingga ya dengan strategi yang ada, semua bekerja sama dengan baik, ya pasti nanti pasti insya Allah lah. Walaupun kita tahu ini berat, bukan mudah ini. Ini sangat berat. Tetapi sepak bola itu kan boleh dikatakan kan faktor keberuntungan juga ada. Bola pun juga bulat gitu. Sehingga ya kita lihat saja, upaya doa juga sudah. Anak-anak begitu datang ke sini, sama coachin dikasih kesempatan, saya ajak, saya pimpin untuk umrah bersama-sama, doa bersama itu kan bagian daripada upaya juga. Oke, kita usaha sudah dilakukan, latihan juga sudah, pemasangan strategi juga sudah. Kita harapkan bersama ini akan berbuah hasil yang manis, begitu bisa unggul, melawan Arab Saudi dalam laga perdana ya, di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia esok hari. Terima kasih Bang Sumarji, manajer tim nasi Indonesia telah berbagi informasi terkait dengan kesiapan skuad Garuda melawan Arab Saudi. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih.